Intro Hai teman-teman kembali lagi bersama kami di siaran 38.0 Danu FM Peace, Love and Go Kembali lagi bersama saya Brian dan saya Drak sendiri Karena saat ini saya ditemani oleh bintang tamu yang santif yaitu Mbak Ubi Terima kasih, selamat malam Brian Selamat malam Mbak Ubi Gimana kabarnya Mbak Ubi? Puji Tuhan sehat Teman-teman di rumah juga sehat Semoga tetap di rumah aja ya Jaga kesehatan Rajin-rajin cuci tangan jangan lupa Nah yang penting kalau misalnya kita keluar-keluar kita harus pakai masker ya Karena itu hibuan dari pemerintah Iya benar sekali Sebelum kita mulai acara yang lebih jauh lagi Kita putarkan sebuah lagu dari band ternama GKC Danu Suman Stay tune dan jangan kemana-mana 38.0 Danu FM Terima kasih telah menonton 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 Ya teman-teman Tema kita pada malam hari ini adalah hati yang berkebar-kebar Kayak misalnya kita baru jatuh cinta pada seseorang itu kan berkebar-kebar banget Ya kan Nah sebelum membahas semua itu lebih dalam Mengenai itu dan firman Tuhan Kita akan berdoa dan doa akan dibawakan oleh Mbak Ubi Oke teman-teman sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan Kita mau doa dulu saya hantarkan Saat malam Tuhan Yesus kami bersyukur untuk setiap berkatmu Untuk setiap kasih karuniam yang tidak pernah berkurang Dalam setiap kehidupan kami Kami bersyukur ketika saat ini Kau masih memberikan kesehatan buat kami Kami bisa berkumpul dengan teman-teman kami Dengan keluarga kami Dan saat ini Tuhan kami mau belajar Mendalami tentang firmanmu Kiranya engkau Tuhan yang akan memimpin kami Berkati agar kami dapat mengerti makna firmanmu Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa Haleluya Amin Amin Nah teman-teman Kita sama-sama buka Alkitab kita Terambil dari Lukas 24 Ayat 13 sampai 35 Sudah dibuka Alkitabnya Kalau tidak boleh pakai HP suci Kayak Brian ini pakai HP suci Kayak saya pakai HP suci Itulah gunanya Teknologi Nah teknologi Memudahkan Sudah siap? Kita baca bergantian ya Yan? Ya Satu ayat-satu ayat dari saya Pada hari itu juga Dua orang dari murid-murid Yesus Pergi ke sebuah kampung Bernama Emmaus Yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem Dan mereka bercakap-cakap Tentang segala sesuatu yang terjadi Ketika mereka sedang bercakap-cakap Dan bertukar pikiran Datanglah Yesus sendiri mendekati mereka Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka Sehingga mereka tidak dapat mengenal dia Yesus berkata kepada mereka Apakah yang kamu percakapkan Sementara kamu berjalan Maka berhentilah mereka dengan muka muram Seorang dari mereka namanya Kleopas Menjawabnya Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem? Yang tidak tahu apa yang terjadi di situ Pada hari-hari belakangan ini Katanya kepada mereka Apakah itu? Jawab mereka Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nasaret? Dia adalah seorang Nabi yang berkuasa Dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah Dan di depan seluruh bangsa kami Tetapi imam-imam kepala Dan pemimpin-pemimpin kami Telah menyerahkan dia untuk dihukum mati Dan mereka telah menyalibnya Padahal kami dahulu mengharapkan Bahwa dialah yang datang Untuk membebaskan bangsa Israel Tetapi sementara itu Telah lewat tiga hari Sejak semuanya itu terjadi Tetapi beberapa perempuan Dari kalangan kami Telah mengejutkan kami Pagi-pagi buta Mereka telah pergi ke kubur Dan tidak menemukan mayatnya Lalu mereka datang Dengan berita bahwa Telah kelihatan kepada mereka Malekat-malekat Yang mengatakan bahwa ia hidup Dan beberapa teman kami Telah pergi ke kubur itu Dan mendapati Bahwa memang benar Yang dikatakan perempuan-perempuan itu Tetapi diam Tidak mereka lihat Lalu ia berkata kepada mereka Hai kamu orang bodoh Betapa lambannya hatimu Sehingga kamu tidak percaya Segala sesuatu yang telah dikatakan Para nabi Bukankah Mesias harus menderita Semuanya itu Untuk masuk ke dalam kemuliaannya Lalu ia menjelaskan kepada mereka Apa yang tertulis tentang dia Dalam seluruh kitab suci Mulai dari kitab-kitab Musa Dan segala kitab nabi-nabi Mereka mendekati kampung Yang mereka tuju Lalu ia berbuat Seolah-olah Tidak meneruskan perjalanannya Tetapi mereka sangat mendesaknya Katanya Tinggallah bersama-sama dengan kami Sebab hari telah menjelang malam Dan matahari hampir terbenam Lalu masuklah ia Untuk tinggal bersama-sama dengan mereka Waktu ia duduk Makan dengan mereka Ia mengambil roti Mengucap berkat Lalu memecah-mecahkannya Dan memberikannya kepada mereka Ketika itu Terbukalah mata mereka Dan mereka pun mengenal dia Tetapi ia lenyap Dari tengah-tengah mereka Kata mereka Seorang kepada yang lain Bukankah hati kita berkubar-kubar Ketika ia berbicara dengan kita Di tengah jalan Dan ketika ia menerangkan Kitab suci kepada kita Lalu bangunlah mereka Dan terus kembali ke Yerusalem Disitu mereka mendapati Kesebelas murid itu Mereka sedang berkumpul Bersama-sama dengan teman-teman mereka Kata mereka itu Sesungguhnya Tuhan telah bangkit Dan telah menampakkan diri Kepada Simon Lalu kedua orang itu pun Menceritakan apa yang terjadi Di tengah jalan Dan bagaimana mereka Mengenal dia Dan pada waktu ia Memecah-mecahkan roti Nah Kita sudah baca Dari ayat 13 sampai 35 Ya Mbak Kita kan malam ini bertema Berkubar-kubar ya Iya Pernah gak sih Mbak Upi merasa Sangat berbahagia Atau berkubar-kubar Oke Kalau menurut saya Berkubar-kubar Perasaan berkubar-kubar itu Pasti perasaan yang positif Kayak Semangat Terus Kalau orang Jawa Bilang itu kelegan Ketika kita Bisa ketemu Dengan orang yang kita kasihi Kalau saya sih Pengalaman saya Waktu itu Perasaan yang saat Berkubar-kubar itu Ketika saya Setelah melahirkan sih Disitu setelah saya Menanti kurang lebih 9 bulan Terus akhirnya Anak yang saya kandung Saya gemboa kemana-mana Akhirnya lahir Dan disitu perasaannya yang Senang Semangat Jadi berkubar-kubar Jadi waktu itu Saya merasakan Perasaan itu Waktu saat itu Pastinya sangat bahagia ya Mbak Dengan Seorang buah hati Kan tema kita Tentang berkubar-kubar Berkubar itu Gimana sih Mbak Maksudnya Mbak Berkubar-kubar itu Yaitu tadi Perasaan semangat Bahagia Suka cita Seperti itu Jadi Seperti Murid Tuhan Yesus Yang Dijumpai Tuhan Yesus Di firman tadi Mereka itu kan Tidak tahu Pertamanya Tidak sadar Kalau mereka itu Berjalan Itu ditemani Tuhan Yesus Dan setelah mereka Mereka pun juga sempat Bercakap-cakap Bercakap-cakap Dengan Tuhan Yesus Tapi mereka itu Waktu bercakap-cakap Mereka merasakan Perasaan yang berkubar-kubar Tapi mereka tidak Menyadari Mereka baru sadar Setelah mereka bertemu Dengan murid-murid yang lain Dan mereka Oh iya Saya tadi kan ketemu Dan perasaan saya itu Berubah Perasaan saya itu Menjadi berkubar-kubar Perasaan saya itu Menjadi perasaan yang bahagia Seperti itu Oh iya Dan ada juga kan Mbak Yang merasa Bahagia hanya di luarnya saja kan Nah Tapi hatinya itu Selalu merasa sedih Atau kecewa gitu loh Pengalaman ya Nah itu pengalaman Oh iya Kalau menurut saya sih Banyak ya Sekarang anak-anak muda itu Apalagi kan media sosial Udah Perkembangannya sangat pesat Kalau di Instagram itu Kita scroll ke bawah Ke atas itu Pasti yang diposting Cuman Kebahagiaan Liburan lah Apalah Senyum-senyum Keluar sama teman Dan sebagainya Tapi kan kita itu Tidak pernah tahu Kalau Di dalam mereka itu Ambiar bro Kita kan tidak pernah tahu Mereka itu hanya sharing Tentang kebahagiaannya Mereka saja Seperti itu Jadi Menurut saya Jadilah diri Kamu sendiri sih Maksudnya Iya Itu Dan Gimana Mbak Opi Kalau misalnya Mbak Opi Sedang Dengan Posisi kayak gitu Itu mengembalikan mod Agar bisa Bahagia kembali Itu gimana Mbak Kalau Kalau saya Gini Terkadang itu Kita itu Ketika kecewa Apalagi anak-anak muda sekarang Saya juga masih muda sih Lebih fokus Ke perasaan kecewa Seperti di dalam Bacaan tadi Karena murid Dua orang murid Tadi itu Terlalu fokus Kepada Kekecewaan Kepada Kemarahan Dia kecewa Karena lah Kok Tuhan Saya mati Katanya Membebaskan saya Bangsa Israel Dari penjajahan Romawi Tapi kok malah mati Dan Jasadnya pun Tidak ada Seperti itu Jadi Terkadang itu Kita itu terlalu fokus Pada Kekecewaan Pada Perkumpulan kita Sampai kita itu Lupa kalau kita itu Punya Tuhan Yesus Yang luar biasa Diceritakan tadi Bahkan Tuhan Yesus itu Jalan bersama-sama Dengan mereka Tapi mereka itu Tidak sadar Padahal Sebelum itu kan Mereka selalu Ketemu kan Sama Tuhan Yesus Mereka muridnya Tapi mereka itu Sampai tidak Mengenali Kalau itu Tuhan Yesus Seperti itu Jadi Kalau menurut saya Ketika kita Mengalami kecewaan Kita jangan hanya Berfokus sama Kecewaan itu Sampai kita lupa Setiap berkat-berkat Tuhan Yang sudah kita terima Kita hanya fokus Ah Tuhan jahat Ah Tuhan tidak sayang sama aku Padahal kalau kita hitung Berkat Tuhan itu Banyak banget Bahkan yang kecil-kecil Kalau kita hitung itu bisa Membuat hati bahagia Hati bersuka cita Contohnya Kita bisa Ngobrol-ngobrol di sini Sehat Itu kan juga berkat Tuhan Itu kan juga penyertaan Tuhan Kita masih bisa ketemu Sama keluarga di rumah Kita masih bisa bertemu Sama teman-teman Itu kan juga berkat Tuhan Terkadang kita itu hanya mikir Kalau berkat Tuhan itu Cuman Masalah uang Masalah Yang enak-enak Padahal yang kecil-kecil itu pun Kalau kita hitung itu Berkat Tuhan itu luar biasa Bahkan kalau kita mau Ke kantor Atau mau ke kampus Kita terburu-buru Kita dapat lampu hijau Terus itu pun padahal Juga berkat Tuhan Gitu loh Dan kita kan gak Menghitung itu Sebagai berkat Kayak gitu Jadi kalau teman-teman Mungkin lagi kecewa Atau Mengalami pergumulan Ya hitung aja Coba berkat Tuhan Kalian sehat Kalian bisa berkumpul Sama keluarga Kalian bisa makan Sehari tiga kali Itu sudah Berkat Tuhan yang luar biasa Jadi jangan hanya berfokus Pada kekecewaan Tuhan itu baik kok Baik sekali Jadi Teman-teman ayo Kalau lagi kecewa Ingat berkat Tuhan Dihitung Jangan hanya yang dihitung Gede-gedenya aja Yang kecil-kecil dihitung Juga banyak banget Gitu sih mas Jangan cuma Kalau misalnya kita kecewa itu Mengupload story Wah saya kecewa Wah Itu kan Bukan anak Tuhan Anak Tuhan itu Tetap Apapun kondisinya Kita tetap bahagia Kalau saya sih Kalau mengupload Upload story Gak apa-apa ya Itu kan Seperti ungkapan Ungkapan Tapi jangan sampai Itu tuh Apa ya Mengiring mindset kita Kalau Kita tuh akan terburuk Terus kecewa terus Sesekali gak apa-apa lah Ya benar Kita tuh kan Diberi pilihan Dua pilihan kan Pilih bangkit Atau tetap terburuk Dan kembali ke poin ketiga Saat kita merasa kecewa Tanpa kita sadari Tuhan itu kan sebenarnya Ngasih kebahagiaan Kayak Mbak Upik bilang tadi Nah Akan tapi kita itu Gak peka sama Tuhan Nah caranya peka Dengan kehadiran Tuhan itu Gimana Mbak? Kalau menurut saya Ketika kita peka itu Kalau terbiasa Contohnya Yang simpel aja itu Di rumah Ketika lantai kotor Kalau kita terbiasa nyapu Lihat lantai kotor Terus kita nyapu Ketika kita berada di luar Contohnya terus Gerija ini kotor Kotor ya Terus kita peka Oh berarti Peka aku harus membersihkan Tanpa ada yang nyuruh Gitu kan Kalau menurut saya sih Peka seperti itu Pun ketika kita Mau peka Atas kehadiran Tuhan Itu kita juga harus mengenalnya Terus kita juga harus Fokus sama Barakat Tuhan Jangan berfokus lagi Ke kecewaan Balik lagi kan tadi Soalnya kalau kita Fokusnya ke kecewaan Ya kita gak bakalan peka Kalau Tuhan ada Gitu Dan seringkali Setiap kali masalah itu Ada Itu Kadang memang Tuhan Gak langsung menyelesaikan Maksudnya Kita berdoa Tuhan Aku punya masalah ini Nanti malam Tolong diselesaikan Ya Tuhan bisa aja Thanos aja Sekali jentik aja Bisa Masa Tuhan gak bisa kan Tapi Tuhan itu pengen Apa ya Merubah hati kita dulu Merubah Mindset kita dulu Ketika Saya sih pernah mengalami Ketika saya mengalami Permasalahan ya mungkin Memang permasalahan itu Gak selesai Tapi ketika saya Berserah sama Tuhan Ketika saya dekat sama Tuhan Hati saya itu Jadi pandangannya itu Beda gitu loh Saya jadi penuh Pengharapan Terus saya Wah saya suka cita lagi Saya semangat Saya hati saya Berkubar-kubar lagi Jadi memang masalah Masih ada Tapi cara menyikapi Kita itu Yang jadi berubah Seperti itu Jadi Jangan Selalu menyalahkan Tuhan Kalau kita Punya masalah Jadi kita harus peka juga Pekat juga bisa Kita komunikasi Berdoa sama Tuhan Seperti itu Kan kita juga Kalau misalnya Udah Pekat dengan Tuhan juga Memberi kita Berkat-berkat Buat kita bahagia Dan juga Kita juga Enggak lupa Untuk bersyukur Jangan terus Kita seneng-seneng doang Terus habis itu Kita lupa Sama apa yang Tuhan berikan Terus kita lupa Untuk bersyukur Sama aja kita Enggak peka Dengan apa yang Diberikan Tuhan Iya benar sekali Jadi ada yang berkobar-kobar Itu ketika kita Tidak memfokuskan diri Kepada kekecewaan Atau permasalahan Dan kita bisa peka Kalau Tuhan itu Selalu ada di dalam Kehidupan kita Dengan kepekaan itu Kita jadi lebih bersyukur Oh iya Tuhan Ternyata saya juga Mempunyai banyak berkat Terus kita bisa jadi Memandang Tidak semuanya itu Penuh dengan Keterburukan Tidak Jadi hati kita itu Terus bersuka cita Terus berkobar-kobar Kayak tadi Di bacaan itu Tadi kan ketika Tuhan Yesus berkata Bercakap-cakap Di ayat yang tadi Itu kan dia bilang Oh iya ketika Tuhan Yesus bilang Itu kan hati kita Berkobar-kobar Ketika kita mengenali Tuhan Yesus itu kan Hati kita berkobar-kobar Jadi semangat lagi Jadi memiliki Pengharapan lagi Seperti itu Dan apa namanya itu Kita itu kan Apa senangnya Anak Tuhan kan Nah Kita itu Boleh gak sih mbak Kalau misalnya Kita itu Meminta Sama Tuhan itu Setiap hari Kan katanya kan Apa yang kamu Minta Coba mintalah sama Tuhan Barangkali Apa yang kamu minta itu Dikasih sama Tuhan Nah orang-orang itu Mikirnya Mereka itu Bakal dikasih langsung Saat itu juga Tapi Itu kan salah kan mbak Ya kalau minta Kan gak apa-apa Kita aja minta sama Bapak kita aja Bisa semenit sekali kan Tapi yang jadi Pelajaran itu Ketika Ketika kita minta Dan kita langsung dikasih Takutnya kita nanti Jadi anak yang manja Maksudnya kalau Kita minta Ke orang tua kita Langsung dikasih Kita kan gak ada Usahanya kan Buat Buat Apa ya Memiliki itu ketika Mah minta ini Nyoh Pak minta ini Nyoh Kita kan jadi Ah Ah gak usah-usahalah Orang aku cuman minta Gitu aja Gak apa-apa kok Langsung dikasih Nah kalau Minta sama Tuhan Ya gak apa-apa It's okay Karena Tuhan pun juga bilang Mintalah maka akan kuberi Tapi kan Gak semua itu Dijawab Tuhan dalam Semenit Sehari Tiga hari Ada yang dijawab Bertahun-tahun Sepuluh tahun Ada yang Dijawab Besok dijawab Juga ada Karena waktu Tuhan itu Pasti yang terbaik Dan kita juga Gak pernah tau Kala ini aja Contohnya sekarang Pandemi COVID Kita kan pasti Setiap hari minta Tuhan Udah lah stop Sampai kapan Tuhan ini tuh Berlalu Udah bosan di rumah Udah bosan Rebahan aja Tuhan Kayak gitu kan Ya kita setiap hari Minta Tapi kan Tuhan Sampai sekarang Belum Memberikan Ya berarti Tuhan Masih memproses itu semua Mungkin Maksud Tuhan Yaudah kamu Di rumah dulu aja Toh kita dari kemarin Kemarin tuh kan juga udah Saya selama 28 tahun lah Juga sudah beraktifitas Luar biasa Dan saat itu Tuhan izinkan Yaudah kamu Istirah di rumah dulu aja Terus teman-teman yang lain Juga mungkin Work from home juga kan Jadi kalau minta Ya gak apa-apa Tapi kita harus tau Kalau Tuhan itu Mengabulkan itu Ada yang iya Ada yang nanti Ada yang tidak kan Ada tiga jawaban Tuhan Jadi Ya dinanti aja Dan Percaya kalau Tuhan itu Pasti kasih yang terbaik Mungkin saat ini Covid belum berlalu Tuhan masih Masih Perlu memproses Memproses hati kita juga Tuhan pengen tau Coba kalau saya kasih Virus ini Gimana Kamu berpikir Gimana Kamu peduli Sama orang lain Menurut saya ketika Kita dikasih ini tuh Kita jadi Bersyukur akan Hal-hal yang kecil Contohnya aja Ketika kita Kemarin-kemarin Sebelum ada Pandemi ini Kita keluar-keluar aja Gak takut Gak khawatir kan Terus Kita kumpul sama Teman-teman kita Itu tuh hal yang biasa Tapi sampai saat ini Kita kumpul sama Teman-teman Kita mau pelukan Itu kan sekarang Jadi mikir kan Ya bener Ya itu kan jadi Apa ya Sekarang itu jadi Kita harus lebih Bersyukur Oh iya Tuhan Berarti kemarin Yang berkat kecil-kecil Itu tuh sekarang Wah bener-bener Jadi hal yang Yang dirundukan Gitu loh Menurut saya sih Seperti itu Terima kasih Mbak Upi Atas Atas firman-firman Tuhan yang sangat Menginspirasi Ada teman-teman Mendengar Radio Danu FM 38.0 Dan sekarang Kita akan Melakukan doa penutup Yang dimimpin Mbak Upi lagi Oh saya lagi Oke Ya teman-teman Pokoknya Tetap memiliki hati Yang berkobar-kobar Ketika kita pekas Sama kehadiran Tuhan Kita tuh pasti Memiliki semangat Semangat hidup Kita memiliki pengharapan Kita memiliki Semangat Untuk melanjutkan Apa yang menjadi Bagian kita Seperti itu Jadi tetap Di rumah aja Tetap bawa Indonesia Dalam doa Teman-teman Jangan lupa Yaudah kita mau Akhir ini Kita mau berdoa Saya hantarkan ya Terima kasih Tuhan Yesus Untuk waktu ini Ketika kami boleh sharing Ketika kami boleh belajar Mengenai firmanmu Biarlah Tuhan Melalui Pergumulan yang Engkau berikan Kepada kami Kami boleh Lebih peka lagi Tuhan akan Kehadiranmu Kami boleh Lebih bersyukur lagi Untuk setiap Pemberian-pemberianmu Yang luar biasa Yang telah kita terima Tuhan Dan berkati Tuhan Ketika kami Pekat terhadap Kehadiranmu Kami boleh Memiliki semangat Yang tinggi Untuk melanjutkan kehidupan Kami boleh memiliki Pengharapan Di dalammu Tuhan Karena kami percaya Pengharapan di dalammu Tidak akan sia-sia Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Berkati kami Dan jagai kami Tuhan Dan ampuni Sekala dosa Dan kesalahan kami Hanya di dalam Nama Tuhan Yesus Kami telah berdoa Dan mencap syukur Haleluya Amin Amin Terima kasih pada Mbak Obi Atas firman Yang memberkati Sama-sama Mas Brian Tuhan memberkati juga Dan terima kasih pada Teman-teman yang sudah menonton Dan jangan lupa Like, comment, and subscribe Tombol subscribe Ada di bawah Dan untuk menutup acara Mari kita Kasih sebuah lagu Dari band ternama GKC dan Kusuman See you Dan aku Suman 38.0 FM Peace Love and Cow Malau bay Bersulingan baru Membimbing aku Pada air tenang Dan membaringkan aku Berteduh Di padang ruput Hijau berkenang Oh gembalaku Itu tuanku Membuat aku Dan termeri Mengari dalam sungai Kasihku Kuasa ramai Jelang benih 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 Kembalau baik bersulingan berlut Membimbing aku pada air tenang Dan membaringkan aku berteduh Di padang rumput hijau berkenan Oh gembalaku itu Tuhanku Membuat aku tentra menik Mengali dalam sungai kasihku Kuasa damai celang menik Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih